Halo teman-teman rekamendari, hari ini kita lagi jalan-jalan ke daerah Jakarta Barat Pinangsia kita mau cobain salah satu kedai mie ayam yang legendaris nih, mie ayam Pinangsia lokasinya benar-benar di depan ujung jalan Pinangsia tapi karena lagi ada pekerjaan MRT, jadi nggak kelihatan dari jalan raya ya terkencil ya, ntar disana sebenarnya ada tulisannya tuh ya di belakang kontainer ini kontainernya ini ya jadi ketutupan sih tapi lokasinya kelihatannya luas nih kalau kita lihat dari luar dan ini sudah approved by Tirtali berdiri juga sejak 1968 dan nggak buka cabang ditulisnya langsung aja kita masuk ya, let's go nah ini menu-menunya mie ayam Pinangsia dia kayak restaurant Chinese food gitu ya ada mie, ada bihur, ada nasi, ada masak-masak yang ala kart juga sih kalau misalnya mau ikan asam manis, ikan tamsi gitu-gitu ya lengkap sebenarnya di sini cumi juga ada ada minum dan jus juga ya sama ada asinan sayur asinan sayur ya jadi lengkap segala macam menu ada tadi kita udah coba pesan yang mie ayamnya ya iya, karena memang kan kedai mie ayam Pinangsia jadi kita pengen tau sih naturenya mereka gimana rasanya nih iya, ini bagian dalamnya tempat makannya cukup banyak ya luas juga, tempatnya nggak terlalu mepet-mepet banget dan ini berasih dalamnya, terus kalau kita lihat di sebelah ujung sana nih tempat bikin minumannya iya, terpusat di sini ya iya, tapi untuk masak di dalam, di belakang ada kayak jendela kecilannya keluar makan dari situ ini masih otentik benar-benar bangunan jadul juga kan dari dulu iya, pajangannya lihat aja udah pada lusuh ya tapi kelihatan usianya tapi untuk mie kayaknya di depan sini nih maksudnya udah ada tempat khusus, udah ada apa? bikin bak mie nya ya bikin bak mie, kayaknya khusus bak mie karena dia kan ada masakan tadi ya ada yang kayak udang, ada yang lain-lain nah itu mungkin yang di belakang oke, kita tunggu dulu sampai datang di aturannya nah ini udah datang pertanian kita yang ini bak mie ayam Pinang Sia dia polos, gak pakai bakso, gak pakai pangsit, gak pakai suwekiau harganya berapa tadi ya? Rp27.000.000 kalau yang bak mie ayam, ini mie ayam suwekiau dia cuma pakai, tambah ini ya suwekiau suwekiau itu sebenarnya kayak pangsit tapi isinya ayam udangnya, campuran ayam udang ini harganya tadi Rp37.000.000 bersama kuah ya langsung aja kita coba ya kalau kita lihat penampangannya, tekstur mie nya enak sih kelihatannya kecil-kecil gini ya mie halus gitu kita aduk dulu ini pakai jamur juga oke, daun bawang ayamnya ada, dagingnya ada kulitnya gini tadi udah nanya di sini biarpun ada yang non halal ya tapi untuk menu-menu mie ayam ini dia bisa dimasak terpisah nih dengan alat masak terpisah juga alat masaknya pisah sih tadi kata jadi kalau ditanya halal apa enggak ya ada yang halal ada yang enggak gitu tergantung menu nya gitu ntar kalau memang mau nyobain dipastikan aja ya gitu kalau misalnya tanya dulu dan bilang saya mie ayam halal ya mbak ya jadi dipastikan nanti dari mereka juga pengolahannya dengan cara yang benar gitu ya oke, nah untuk sayurnya ada di bawah ternyata ada sayur casingnya ya udah lengkap ya kita coba ya siapa yang makannya kalau makan mie diputer dulu puter sendok biar gampang dan masuknya banyak puas makannya let's try condimannya ada apa aja ya ini ada cabai cabai asin dan ada sambal ya sambal ada lada juga ada lada juga ada kecap manis ada cuka ini kecap manis dan cuka ini rasanya enak gurih ini enggak ada manis maksudnya kadang ada mie ayam yang agak manis ya ini gurih rasanya enak banget sih dan kuahnya kita cobain dulu kuahnya juga gurih light gitu kelasnya kalau dua ayam ya enak cobain suikiao ya coba suikiao yang gudang dapetnya cuma dua sih tadi ada menu suikiao terpisah ya sendiri ya iya jadi kayak suikiao doang gitu suikiao doang gitu oh dia ada bawangnya di dalamnya mirip-mirip seperti itu rasanya karena ada ayurannya di dalamnya tadi info dari mbaknya apa udang-ayam ya ayam-udang ayam-udang enak rasanya kalau yang botol atau tangsit pakai ini ya boleh cobain suikiao ya lalu kita tadi ini menu yang biasa nanti kita makan juga tapi sama aja kalau menu tengah juga tadi ada pilihan-pilihannya kita minumnya ST manis yang ada sendoknya ini harganya 5 ribu tadi ya ST manis dan ini ST tawar ini harganya 3 ribu 3 ribu sudah jadi teman-teman nanti datang aja kesini ya karena enak sekali dan mereka juga bisa pesen via online online di GoFood udah ada GoFood ya jadi cek aja di online udah ada belum namanya ayam pinangsia betul jalan pinangsia raya nomor 1b nomor 1b buka dari jam 7 jam 7 pagi sampai jam 6 sore ini ada nih jam bukanya jam buka sama alamat nah kalau ada urusan ke daerah glodok kota pinangsia sarapan dulu disini jam 7 pagi jam 7 pagi udah buka jadi enggak kalah asik nih sama yang bankin donut sih iya kan kira-kira sudah buka biasanya udah bosen bubur gitu kan iya bubur oke kita lanjut makan dulu ya lanjut makan dulu menu nya sama persis soalnya cuma beda di sweet kale aja ya thank you teman-teman yang udah nonton sampai saat ini jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video at rekomendari ke teman-teman kalian ya sampai jumpa lagi sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax